Dataran tinggi Kaligua di Kabupaten Brebes memiliki kuliner sate nikmat dengan cita rasa berbeda dengan sate pada umumnya. Bahan baku daging diambil dari domba sakup yang memiliki tekstur empuk dan lembut. Domba sakup merupakan hasil persilangan domba jenis teksel, sulfok atau merino dengan domba lokal. Domba bongsor ini diternak di dataran tinggi Kaligua, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Badan yang gemuk dari domba sakup membuat domba ini berpotensi untuk dimanfaatkan dalam usaha kuliner. Tak heran, kini mulai bermunculan warung-warung dengan menu utama daging domba sakup. Salah satunya warung sate dan gulai domba sakup milik Muhtarom, warga desa Kretek, Kecamatan Paguyangan, Brebes. Saat akhir pekan, warung ini ramai didatangi pengunjung yang ingin menikmati sate domba empuk. Menurut salah seorang pengunjung, sate domba sakup sangat empuk dan lembut saat dinikmati. Dibanding dengan sate kambing lainnya, domba sakup ini lebih enak dan nikmat. Komentar saya pertama adalah luar biasa. Karena teksturnya lebih empuk dari kambing. Kemudian rasa perengusnya tidak ada. Ini sangat luar biasa dan baru saya merasakan sate yang seperti ini. Teksturnya tidak perengus, rasanya luar biasa. Artinya lembut, lembut. Makanya saya mengajak teman-teman semua untuk mencoba. Ibaratnya di Brebes Tegal itu sudah lewat semua. Lewat semua dengan adanya domba sakup ini. Sang pemilik warung memulai usahanya dengan beternak domba sakup dan dijual pada saat hari raya kurban. Seiring waktu, ia mencoba membuka warung sate domba empuk. Domba sakup yang diolah umumnya berumur 3 hingga 5 bulan dengan berat sekitar 26 kg. Kebetulan saya dari tahun 2020 buat ternak kambing domba sakup. Lalu dengan hasilnya agak istimewa lah menurut saya itu ternak domba sakup. Karena anak-anaknya bagus-bagus dan dagingnya bagus-bagus. Saya ada inspirasi tahun 2022 kemarin. Waktu mau lebaran, buka sate domba sakup. Alhamdulillah sudah terlaksana. Buka pasca lebaran 5 hari. Dan Alhamdulillah sampai sekarang 2-3 ekor kambing setiap hari Alhamdulillah bisa habis. Untuk menikmati sate domba sakup ini, pengunjung hanya perlu merogoh saku Rp90.000 per kodi atau 20 tusuk sate. Harga tersebut cukup murah dan terjangkau karena potongan daging sate domba sakup ini ukurannya cukup besar. Sate domba empuk makin nikmat jika disajikan bersama gulai kambing domba sakup. Nah pemirsa, jika Anda berniat mencicipi sate domba sakup, silahkan berkunjung ke jalan utama menuju objek wisata kebun teh Kaligua, Brebes, Jawa Tengah. Dari Brebes, Unibar, iNews melaporkan.